Sudah 6 bulan berlalu, sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023 meluluh lantahkan jalur Gaza, dampak perang ini juga begitu besar. Operasi militer Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, baik yang tewas oleh serangan darat dan udara maupun oleh dampak perang yang tak berkesudahan, seperti bencana kelaparan hingga ancaman penyakit. Perang di jalur Gaza juga telah berdampak serius terhadap lingkungan. Pada tahun 2015, pakar lingkungan Palestina, Haber Al-Budmeh dan organisasinya menemukan banyak jejak bahan kimia di lahan pertanian Gaza. Hal ini terjadi karena pada tahun sebelumnya, Israel melancarkan perang selama 50 hari di Gaza yang menewaskan sedikitnya 2.251 warga Palestina. Berikut analisis hasil dampak serangan Israel yang ditemukan jaringan LSM lingkungan Palestina, Earth Palestine. David Boyd pelapor khusus PPP untuk hak asasi manusia dan lingkungan hidup kepada Anadolu memperingatkan, bahwa operasi militer di Gaza mempunyai konsekuensi yang buruk bagi iklim dan lingkungan. Israel membombardir Gaza sedemikian rupa dengan menjatuhkan bom di lahan-lahan pertanian dan permukiman. Putmeh mengungkap serangan Israel saat ini pun menargetkan sumber daya terbatas, seperti menghancurkan pohon-pohon zaitun, tanaman stroberi dan pertanian. Tak hanya menghancurkan lahan pertanian, serangan rudal perbahan peledak tinggi juga memberikan dampak berikut. Lebih lanjut, Putmeh mengatakan rekonstruksi Gaza setidaknya membutuhkan waktu lebih dari satu dekade, serta akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Dengan 80% dari seluruh perumahan hancur di Gaza, maka akan timbul limbah konstruksi dalam jumlah besar. Saat ini, Putmeh dan LSM lainnya sedang berupaya melakukan penilaian dampak lingkungan yang lebih mendalam di Gaza. Mereka mengumpulkan sampel tanah, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkannya dari Gaza karena blokade total yang dilakukan militer Israel. Terima kasih telah menonton!